Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Aryani, tapi temen-temen bisa Panggil aku aja, kali ini aku bakalan Sharing lipstick atau lip cream nude Apa aja yang aku suka, karena aku lumayan Sering dapetin pertanyaan temen-temen Di video-video aku yang udah beberapa Bulan sebelumnya, kak ini lipsticknya Apa, kak ini lipsticknya apa, aku sendiri Juga udah lupakan ya, jadi kali ini aku bakalan Merangkum aja disini, nude lip cream Atau nude lipstick apa aja yang Aku suka, dan lipstick-lipstick yang sekarang ini aku Pakai adalah rekomendasi lipstick dari aku Buat temen-temen yang mungkin bisa temen-temen pake Untuk sehari-hari, jadi kalo temen-temen Penasaran, keep on watching, tapi sebelumnya Jangan lupa tolong support aku dengan subscribe Youtube channel aku, biar aku makin semangat Bikin videonya Jadi emang aku tuh anaknya lebih ke Lipstick atau lip cream daripada lip tint Karena kalo lip tint tuh yang pertama biasanya Warnanya gak ada yang nude Dan aku lebih suka lip product yang warnanya nude Jadi emang pilihan aku tuh Kalo gak lipstick ya, lip cream Lipstick yang aku suka Standar lipstick yang aku suka Yang pertama tentu saja dia warnanya, nude nya tuh harus Masuk ke kulit aku, bukan nude yang bikin Pucet atau nude yang bikin kulit aku Jadi keliatan kontras gitu Enggak, yang pertama harus Warnanya harus masuk, dan yang kedua Harus nyaman dipakai, gak nge-crack Sama sekali dan gak bikin bibir aku Kerasa ketarik, pigmented Kalo untuk masalah ketahanan, aku gak terlalu Peduliin, karena menurut aku Lipstick itu kalo puder, kalo emang Dia nyaman dipake, dia gampang di reapply-nya Tanpa kita harus ngapus sisa lipstick atau lip cream sebelumnya Terus baru di reapply tuh enggak Kalo lipstick atau lip cream yang enak tuh biasanya Tanpa kita harus ngapus sisa lipstick sebelumnya Langsung ditimpa aja tuh biasanya enak Jadi aku gak terlalu Terlalu peduli masalah Dia mudar pas setelah makan itu enggak Nah kali ini ada tujuh lipstick yang aku suka Urutan 1-7 itu bukan urutan favorit Itu random aja Yang mana yang duluan aku sebut Jadi semuanya sama-sama aku suka Pertama ini lipstick Elcherskin Extasia Farasia Yang shadenya Dream Aku suka banget sama si Elcherskin Extasia Farasia tuh Terutama dari warnanya Dia warnanya tuh nude Pink, coklat, agak-agak ashy gitu Warnanya, jadi aku suka Udah gitu pada saat di reapply Dia tuh smooth banget Pigmentasi, gak usah ditanyain lagi Bagus banget Dia bisa nutupin warna gelap Yang ada di pinggir bibir aku Udah gitu dipakainya pun juga nyaman banget Mau dipakai buat ketawa Mau pake buat senyum Dia gak akan pecah Gak akan nge-crack gitu Kurangannya lipstick ini adalah Setau aku dia cuma bisa dibeli bundle Jadi ada 3 lipstick Dan yang aku paling suka nih Sebenernya warna yang ini doang Duanya lagi tuh sama-sama nyaman dipakai Dan sama-sama bagus Cuma warnanya aku paling suka yang ini Yang kedua ini adalah Menu Soft Matte Lip Cream Yang shadenya 01 Vanessa Aku suka lipstick ini Karena dia yang pertama pigmentasinya bagus Udah gitu yang kedua Dia nyaman dipakai Dan pada saat di-apply Dan di-apply Sama-sama nyamannya Dia juga gak nge-crack sama sekali Warnanya ini Ke orange-orange gitu Itu ini yang aku suka lagi Ada Dermayu Lip Cream Ini yang shadenya 04 Dermayu Lip Cream ini dipakainya juga enak banget Udah gitu dia gak nge-crack sama sekali juga Dan dia juga gak lengket Pokoknya lipstick yang aku pake sekarang ini Udah insya Allah Nyaman dipake Menurut aku Gak lengket, gak nge-crack Dan lain-lain Udah gitu ini ada lip cream-nya Poppy Darsono Yang shadenya 03 Salmon Pink Aku suka sama Poppy Darsono ini Karena dia emang teksturnya nyaman dipake juga Terus juga gak nge-crack Gak lengket juga Ini pigmentasinya juga bagus Selanjutnya ada Purbasari High Matte Lip Cream Yang 09Xia Aku suka Purbasari ini Karena dia juga sama-sama nyaman Pigmentasinya juga cukup bagus Selanjutnya ada Zep Beauty Lip Cream Ini yang shadenya 010 Peach Yang terakhir ini ada Wardah Insta Perfect Gloss Cheek Lip Cryo Warna juga cantik, orange, muda gitu Dan pigmentasinya cukup bagus Dia beda sendiri Kalau yang tadi hasilnya lebih ke matte Kalau yang ini agak glossy sedikit Nah jadi itu tadi Nude Lipstick atau Lip Cream Yang aku suka Bisa dibilang itu Favorit aku Yang lagi sering aku pake Akhir-akhir ini Jadi segitu dulu Yang bisa aku share hari ini Tentang nude lipstick Apa aja yang aku suka Bener-bener bermanfaat Buat temen-temen Dan bisa jadi referensi Buat temen-temen Kalau misalnya kamu juga punya Nude Lipstick Favorit Tolong like tau aku Biar nanti aku cobain juga Mertanya bisa masuk list Favorit lipstick aku selanjutnya Thank you so much for watching Jangan lupa di like Dan di subscribe Youtube channel aku See you on my next video Bye Wassalamualaikum